TNI terus berusaha dekat dengan rakyat. Hal itu terbukti saat ada puluhan rumah tak layak huni atau RTLH, mereka langsung merespon dan memperbaikinya bersama warga. Hal ini dilakukan agar penghuni rumah bisa menempatinya dengan nyaman. Sebanyak 35 rumah di desa Karangsari, Karanganyar, Pekalongan dibedah oleh pemerintah bantuan provinsi dan kabupaten. Puluhan warga bersama TNI dari Koramil, Karanganyar, dan Kodim 0710, Pekalongan bahu-membahu mulai mencopoti rumah warga yang akan dibedah. Ada pula warga yang membantu bedah rumah dengan ikut sukarela menjadi tukang kayu dan laden untuk membantu para anggota TNI. Di desa Karangsari, sebenarnya ada 70 lebih rumah warga yang dikategorikan tidak layak huni. Namun di tahun 2018, baru 35 rumah saja yang diperbaiki. Kategori rumah yang tidak layak huni ialah temboknya masih berupa pagar bambu, lantai tanah, serta penghasilan keluarga masih di bawah 1 juta rupiah per bulannya. Alhamdulillah, kita bersyukur bahwa apa yang kita usurkan ke pemerintah, meskipun belum semuanya, ini bisa terrealisasi dan masyarakat sangat mengucapkan. Terima kasih kepada pemerintah dalam ini dan mudah-mudahan untuk tahun 2018, sisa daripada 74 yang sudah terbangun 35 ini bisa terrealisasi di tahun itu. Sementara dan Ramil Karanganyar, Kapten Sidi menjelaskan saat ini baru 9 rumah warga yang sudah dilakukan renovasi. Anggota TNI dibantu warga terus melakukan perbaikan dari mulai pembongkaran hingga finishing. Koramil Karanganyar, selain melaksanakan bedah rumah bersama masyarakat ini, melaksanakan ini percepatan tanpa padi. Jadi anggota dari Koramil ada yang melaksanakan bedah rumah, ada yang melaksanakan bedah tanpa padi uksus dalam rangka penyerapan babah untuk petani. Menurut Dan Ramil, selain melakukan pembedahan rumah tidak layak huni, pihaknya juga melakukan program tanpa padi bersama. Rencananya, 35 rumah warga yang tidak layak huni dibongkar dan diselesaikan pada akhir Januari 2018. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan Saudara, setelah beberapa lama menjadi pemandangan unik di jalan-jalan kota Pekalongan, Zebra Cross dengan motif batik pun dilaunching secara resmi oleh Polres Pekalongan Kota dan Pemkot Pekalongan. Wali Kota Pekalongan, Sailani Mahfud, hadir pada acara itu. Seperti apa suasananya? Berikut liputannya. Jika pada umumnya Zebra Cross hanya dibuat dalam bentuk garis putih, kali ini Zebra Cross dimodifikasi dengan lukisan motif batik khas kota Pekalongan. Moral batik Zebra Cross ini mengiasi jalan kota Pekalongan yang terkenal sebagai kota batik. Kegiatan launching mural batik Zebra Cross tersebut dirismikan langsung oleh Wali Kota Pekalongan, Sailani Mahfud, dan Kapolres Pekalongan Kota, AKBP Feri Sandisi Tepu, serta ditambahnya Forum Komunikasi Pembinan Daerah atau FKPD Kota Pekalongan. Mural batik Zebra Cross tersebut diberi nama Wisata Zebra Cross. Inovasi yang dilakukan saat lantas Polres Pekalongan Kota, dilakukan untuk menggugah kesadaran bagi penyebrang jalan. Pentingnya penyebrang jalan di Zebra Cross. Tempat penyebrangan jalan bagi bejalan kaki ini dilukis dengan warnanya mencolok, dengan motif batik khas yang ada di kota Pekalongan, agar pengendara-gendaran bermotor terefleksi mengeliatannya bahwa di situ ada Zebra Cross. Total sudah ada 32 Zebra Cross di Kota Pekalongan. Kapolres berharap, pengendara-gendaraan bermotor memberikan prioritas utama bagi penyebrang jalan, dengan berhenti di belakang markas Zebra Cross. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan. Sampai di sini Kompas Pekalongan hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di Youtube Kompas TV Pekalongan. Kami seluruh kerabat kerja undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa di video selanjutnya.